Tapi kenapa? Lu memang lu tidak pernah buat lirik labu indonesia kan? Udah dicoba tapi nggak... Jalit eh gitu Kenapa? Lu tuh makan nggak sih? Oh itu mah suaranya telat nyampenya Cepetan cahaya daripada suara Wah ini bener Kan gini? Kalo lu... Galilei oh Galilei Tadi kita nyari menariknya obrol ini Baru sekarang ini Dua jam tadi cut edit-edit Prinsen dan deta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sejak Beragam acara Sudah pernah dicoba Jika nyari Masuk pendara Sekarang Sekarang Penyata Pineria Yang berbeda Sebut namanya Vincent dan deta Acaranya Vincent dan deta Apa? Vincent dan deta Vincent Desta Hingga 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 Itu Rekty Yuwono Rekty Yuwono Ya ampun Ya ampun bener deh Beda banget Kalo gini kan kayaknya Diam-diam Kok di panggung ya ampun Superstar rockstar bang Apalagi kalo udah sama Muner Sekarang gue demen ngeliat lu di Muner Reknya Pretty Boys kan Muner Oh iya Terima kasih udah diajak Ya sama-sama Rek Muni Kader Muner Itu kan singkatannya Engga ya Oke Jadi ya Karena Rekty lagi memegang gitar gue Gitar Tyler Ini kan gitar Tyler gue Oh Ini selain gitar dia juga bisa menjahit Waduh Ayo Gue pengen nanya sama Rekty Ini gitar agak bau nih Apa? Tai lor Tai abis makan telur Lo alat musik pertama yang lo beli apa? Yang lo punya lah Suling recorder Suling? Ah suling recorder gimana? Eh gue juga suling Waktu sekolah Sekolah kan Tapi rek Suling recorder namanya Namanya recorder itu Oh Iya bener ya Yang suling Yang buka Kalo do tinggi buka dua tangan Lu gak ngerti sih Hehehe Sama Pianika gue Gini ya Terus kalo lagi istirahat ya Kalo lagi istirahat Ada cewek yang dikecengin Sulingnya gini Gapernah? Gapernah? Gimana? 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 Gimana Gimana? 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 Lu pake suling ada cewek gini-gini ngapa? Gak bercanda ngecewa jaman dulu kan Guardit Yah Gitu bukan Pplainh Yaa kan Pelajaran musiker 5B lagi pelajaran musik oke ini kan kita ga masuk kelas nih di gase aja ngerokok gitu SD 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 terbang terus abis itu? kita liatin kan abis pelajaran musik mereka olahraga yaudah beres pelajaran musik nih 5B oh mereka udah olahraga kita masuk ke ruang kelasnya oh seling-selingnya pada dingin-dingin di jorok banget rekti lu ga teruk banget track ya gitu kan jorok gua ga pernah paling gue dulu gini-gini anjay buka selingnya di gini-gini kayak sikat gigi lo masukin ke WC gitu ga salah sama orang tapi suling berarti suling ya abis suling pianika biasanya pianika iya sama itu juga di gitarin untung belum jaman Corona dulu ya tapi lu kalo alat musik yang buat ngeband pertama apa lu beli? gitar gitar apa merknya? udah ada brand-branded belum? epiphone epiphone udah bagus gua dulu pertama area pro area pro 2 eh gitar akustik dulu deh nah gitar akustik bener pasti gitar akustik aduh ya deh merknya apa dulu? gua yamaha yang lain makin jauh ketinggalan iya mahal lah dulu standar kan ada lagi merk lain selain nya mahal yang agak murah tuh apa ya? gua tuh kecil dulu honda ya? bukan honda itu honda juga mahal emang honda ngeluarin gitar? kinko kinko lu mah dibeli merk motor ya tadi ehh lu udah suling bekas lu gak nih buat dia? tapi lagu apa? lagu pertama yang lu pelajarin apa? wih inget kalo lu belajar gitar lagu pertama yang lu pelajarin? wah inget apa ya judulnya ya? nene 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 oh 499 watsapp ohho lampu neon bareng lagi kato lah anjing kato banget nah tapi bener whatsapp tuh termasuk lagu-lagu awalnya buat belajar main gitar gitar ganteng iya watsapp bener bukan whatsapp whatsapp ya? whatsapp what going on? bukan judulnya whatsapp judulnya bukan whatsapp ini bukan aplikasi emang whatsapp ya? judulnya whatsapp oh iya punya saham mereka? bukan apa sih bukan whatsapp? dia lebih ke blackberry whatsapp ya? whatsapp whatsapp jadi A B minor D A gitu kan nah lagu yang pertama gua belajar itu switch all online gua oooh gitar dong gitar ya kan gua drummer oh lu pertama kali langsung dram iya diajarin nama eka oh iya langsung diajarin nama eka gua oh oh tapi gitar deh sekarang udah gak? sekarang udah ngalus oh iya pengen juga gitu-gitu doang gak maju-maju iya ya iya tapi lu gitar apa pertama kali lu? romance tang teh klasik oooh itu gua yang pertama bisa lu apa? ya itu yang gua mainin nama iya tonenonena Harry Bila Fonte bukan Harry Bila Fonte apa sih? Harry heboh sendiri Harry yang diajarin bapak lu cuaknya tua banget iya apa itu judulnya? ada lah lagu itulah jam aja dulu lah judulnya kok gua kepengen itu gak apa yuk? itu gak apa? Tesla oh Tesla mobil gue anggil tadi ngomotin dulu nih kaconya rocker satu nih judulnya apa ya gue ya lo deh lagu band aja lagu yang lo ngeband pertama apa? kalo gue sih tidak lo main set pistol, set pistol gue set pistol yang mana? anaisi the u udah ga usah lah, udah kena adsense lagi lo lagu pertama apa yang buat ngeband? rick? silver chair kayaknya wah dia muda kan? muda eh beda berapa tahun ya kita? gue 80 pokoknya beda setahun doang beda setahun doang beda setahun doang wah itu banget wah ga ngerti dia dia ga ngerti silver chair aduh tau ya lagu itu doang tapi kursi perak bener kan kursi? jadi itu kursi dipake sama cewek-cewek yang suka menjajakan diri gitu tulus kursi perak itu ngomongnya pelan takut itu kursi perak itu ini acaranya ga ada sensor ya? wah santai cuma ga boleh terlalu ini lah karena kan kita harus ada mendidik juga mendidik ya apa mendidik ya kursi perak itu loh kita kan kasih tau apa kondisi ya kosa kata baru mungkin ada yang ngerti kosa bapak gua oke harga gitar teller ini berapaan sih bro? ini lah 8 jutaan 8-9 jutaan serius dong? iya gue kan ada dua yang satu baby teller yang biasa gue mainin tuh baby teller kalo ini yang udah dewasanya oh gue ada tuh ini sama baby Romeo di rumah gue ngomongin alat musik ya dulu gue tuh drum tuh kan dititipin terus punya ai tuh anak-anak kelapa gari gue iya ai camel ditip di rumah terus sebelumnya lagi gue tuh buat pake kaleng-kaleng bekas kaleng-kaleng bekas biskuit gue kasih kulit kulit itu kulit sunat lagi jadi kalo misalnya bukan kulit biasa terkadang kalo cewek mainin kok jadi renceng ga? bener drumnya kayak gue kasih kayak ini tutup-tutup kulit-kulitan gitu oke dan kayaknya ga menarik ya ga menarik kita ngebahas reti aja reti de sigit atau reti de muner eh ga pake de ya muner tuh ga pake de ga pake tapi gapapa pake de oh iya muner de dulu awalnya kerja sebagai wartawan iya kan? ripple ripple tadi mau nyanggah tadi maksudnya munir bukan bukan lu kan wartawan dulu oh wartawan ripple kan saya pernah ngeliput ya lu pernah dateng ke Prambol singet ga dulu ga pake baju ya manggung ya hehehe gue ga pake baju dulu ga pake telanak oh iya 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 telanjang bulet sampe kasus iya iya di masjara ripple tahun 2000 dapet gua tuh capturannya tuh masjara ripple dari lu juga dia pernah dateng ke ini cuma minta foto gue apa gini tuh ripple gimana tuh logonya ada gitu ada lu minta apa gimana nugi bukan nugi apa sih yang lu ripple tuh gimana tuh dulu gimana nugi gini ini mah ikowais yang ngomong nugi kan dia yang ngomong nugi kan dia bukan gue iya ikowais gini nih wali 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 gini wali wwings wwings ini kita kebahasa apa sih hahaha ga dia dateng gitu ga ada ga ada ripple ga ada gitu-gituan ada sempet ada campaign apa gitu gua suruh kasih tanda gitu iya masa dia dateng sendiri ke Prambol waktu itu itu belum sih gitu ya belum eh udah belum dua ribu dua tiga iya udah belum ah so tau lu rek tapi nih kalo menurut gue dia suaranya lu pernah denger suara dia main live ga black amplifier wow wah itu lagu yang siapa ya lagu yang siapa ya yang ada kuda-kudanya apa ya rek black horse hahaha ada black amplifier yang ada kudanya black horse rek itu lu berapa bersaudara dua dua adek kakak kalo bersaudara itu gua termasuk ya engga oh iya engga dong iya dong oh iya dua kakak adek yang lu punya yang tertua yang lu punya yang tertua yang cuma dua adek cewek cewek loh tiga berarti engga gimana sih lu bersaudara ada tiga dua lah kalo berapa bersaudara kalian tiga gue tanya gue coba lu berapa bersaudara gue kakak gue adek gue bertiga iya udah gitu ya tadi dibilang dua dua emang dua lah gimana sih lu dua dan adek gue yang cewek iya berarti cuma dua Vincent goblok gue capek jelasinnya heran gue kakak lu ga ada kan ga punya kakak lu siapa yang goblok si anjing yang ngajarin lombor musik siapa rek ga ada sih sebenernya karna tongkrongan di sekolah yang suka jelatin ntar jelatin suling itu gue masih ga habis pikirin lu sekolah dulu SD ga segitu segitunya gue oh bukan SD nya bukan disini ya sorry jadi mungkin beda lu bandung ya bandung asli bandung asli bandung nah di bandung emang biasa begitu kalo bercanda sudah bukan di bandung SD mah di jepang SMP pulang disini wah tantesan jadi kayak risik tuh bercanda jepang tuh pervert gitu lah agak pervert bercanda nya emang oh ntar dulu nah ini kita coba kelas balik lu di jepang berapa tahun? 7 7 tahun di jepang dari kecil? dari TK berdua sama adek lu? berdua doang bersaudara? dua bersaudara ga lu? ya sama orang tua gue balik lagi bersaudara ngapain? bapaknya ini dia ini apa duta ini duta merlin bapak lu dubes bro? engga sekolah ambil S3 yaudah betah lu jago bahasa jepang dong kalo gitu? engga jago mah jagoan orang jepang lah ya pasti ya metkudasi ya metkudasi itu apa? lu banyak kan untuk tiktok deh mah yang kalo Onani bahasa Jepang itu artinya apa? onani lagunya voltus kalo yang pas closing itu mungkin liriknya yang salah iya sih karena onani dalam bahasa jepang onani juga serius loh iya kan bahasa inggris itu onani kok bahasa inggris bahasa inggrisnya eh bahasa latin bahasa latin oh iya onani jepangnya bahasa inggrisnya onenai berarti lu 7 tahun di jepang sekolah disana tuh SD SD kalau SD di jepang tuh begitu ya suka jelatin emang jorok bercandaan sana mah jorok sih maksudnya gak higienis game show-game shownya aja kan iya oh bokepnya aja lu liat tuh iya itu kenapa selalu ke bokep sih lu ya karena kan semua juga tau lah semua juga para nonton iya fetish-fetish lah ya bokap lo S3 apaan? teknik mesin S3 teknik mesin bapaknya lu disana sekolah apa? biasa aja SD SD biasa SD jepang iya pasti dong yang maksudnya bukan sekolah Indonesia SD negeri atau SD swasta? negeri berarti lu bahasa jepang dong? berarti lu bahasa jepang SD 03 jepang jepang enak betul bukan petang tapi jepang tapi hidup di jepang enak gak rek? iya ada enak ada enggak pasti ya enaknya apa? enaknya teratur ya semua serba? iya teratur semuanya gua kalo liat ceye-ceye pake baju sekolah di jepang tuh roknya pendek-pendek ya musim dingin juga roknya pendek-pendek ya? iya memang kagak masuk angin ya itu? iya masih kecil lah bodegede apa? masih kecil lah bodegede SMA tapi emang pendek sih disana kayak emang trennya pendek juga iya dari sekolahnya juga pendek gua ga jatuhin barang gitu gue eh jatuh cabun banget ya ga semua udah tau akhirnya lu ke Bandung langsung ke Bandung tuh iya karena sekolahnya udah selesai pulang ke Bandung iya ada sedihnya pas pulang tapi ternyata kan biasa kalo kelamaan di luar negeri tuh ada kayak semacam culture shock ya? iya lu ada culture shock juga? ada apa yang lu rasain beda banget? apa ya? suling suling iya bercandanya ga nyambung pertamanya bercandanya iya 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 bercanda lu jorok soalnya disana sama apa ya? ya gitulah lebih apa ya? barusnya ngobrol sama kita tadi ngomong suling aja ga nyambung gua ga gitu iya iya gitu kan lebih ini kali ya lebih slapstickan sini iya 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 orang-orang sini tuh lebih slapstick tapi kalo pegang kepala marah cuma yang bingung kalo slapstick sama kan kepala cepret iya 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 bener 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 kalo di jepang? di jepang? divitrahin lo ya? divitrahin gitu kan? iya lu kepala diin lu keprak lu kalo jepang mah apa? bebas bebas bener 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 iya maksudnya kalo sama temen kalo sama orang tua bapaknya dikepat bapaknya dikepat itu gue nanya kan ga tau gue nanya gue nanya kalo ternyata berarti zamannya lo di jepang lo belum ngulik tuh ya musik belum ngulik belum ada karena belum lebih ke karena ga ada temen yang ngulik musik kalo disana tapi dengerin ga? dengerin kayak laruku gitu dengerin? laruku belum ada oh belum ada ya? ini apa? eh jadi laruku kan 94an kan gue pulang ke bandung yang apa tuh? ex jepan? ex jepan dengerin tatsuro yamasita dengerin tatsuro yamasita dengerin tatsuro yamasita si ini siapa? sora awi oh iya dengerin eh belum ada belum ada belum ada ya? eh belum tau ga ngerti sih sora awi bokep lagi lu bintang porno lu 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 kok dia tau juga ya? tau 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 ya dia tekan masalah sampe akhirnya lu ke bandung ketemu lah dengan temen-temen skena anak-anak bandung disitu lah lu nge-ban berarti lu sama anak-anak desi gitu sama paris segala satu SMA? kalo Adit sama Acil dari SMP kenalnya pulang ke bandung langsung kenal sama Adit oh SMA mana? SMA 5 oh Kalo SMA? 5 5 yang kita pernah main itu yang malu-malu yang kita dicuekin eh dicuekin masak? ya SMA 5 kita manggung kita ceritanya mau ada gimmick bawain Westlife Westlife jadi ternyata golok cinta udah bawain duluan jadi kita pas manggung itu kok penonton pada sepi pasti pada gaada respon gitu biasanya kan pada rame ya tahun berapa tuh? ah udah jaman ga enak lah jaman-jaman kita ga baru itu baru lah iya baru Rek yaudahlah menurut aja menurut gua lama itu kan menuntup lama buat Pips ya ya kan lu bikin lagu lu anulis semua Rek ya? engga bareng Fahri Fahri Usaini kalo ga soalnya main bola main bola sama Fahri itu berdua doang yang lainnya ga ada kontribusi bikin lirik atau? lebih ke mungkin bikin mah sendiri-sendiri misalnya pake gitar pake keyboard dan lain-lain tapi pas dilatihanin kan langsung berubah karena cara mainnya beda hmm gua tuh kalo ngebedah sedikit musiknya The Seagate ya wah sorry nih ya mirip-mirip ini ya ada Black Rose nya ga sih sebetulnya? tanpa disadari mungkin ada iya iya tapi sih banyak-banyak influence berarti influence itu apa sih yang terbesar? Black? kalo pribadi sih Beatles oh emang Beatles banget ya? hmm kalo si Acil? Acil Nih masing-masing coba tapi kalo kesamaan kita lah ya kayak satu band lah Britpop Britpop ya Beatles semua suka sih Beatles semua suka Britpop Acil kan Britpop abis tuh gayanya lo ngeliat iya rambutnya lurus-lurus begitu kayak itu apa Radiohead ya siapa? iya waktu di di sebut kayak siapa? abis itu bilang talk on you rambutnya kayak siapa gitu loh bilangnya yang to talk on you bukan sih bukan cewek 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 aduh lupa ini yaudah tapi Acil dulu apa dulu di bimbo kan sempet di bimbo kan sempet sempet ya Acil di bimbo lo tau ga Acil di bimbo bukan itu Acil bimbo aduh sorry sorry kanya out ya Acil bimbo Acil sigit layangan tuh singit aduh anjing berarti kalo musik yang lo dengerin ketika membuat the sigit apa? band-band yang lo dengerin lah pas lo buat sigit ga Beatles ya Beatles termasuk udah dalam ini lo kan kalo Beatles kan udah nempel gitu loh kayak ini apa landasan musik tuh basicnya kan berkembar tapi kalo lagi bikin sih ga pernah dengerin lagu orang ya iya malahan kalo lagi bikin tuh bikin musik itu selagi melakukan hal yang tidak musikal oke tapi kan ya naik motor sambil nyanyi sambil nyanyi tapi kan sebuah karya ya lu buat lagu itu sebenernya adalah kan curahan ya secara aransemen secara itu adalah apa yang kerekam selama ini lu denger-dengerin pasti kan iya 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 lu dengerin apa Pink Floyd lu dengerin ini tanpa tersadari ya ketika bikin tuh tertuangkan tertuangkan dalam bentuk tapi apa yang lu dengerin semua tapi ini satu hal yang kenapa Beatles karena gue kan dengerin progressive rock lah Pink Floyd yang kayak gitu terus juga punk rock juga dengerin dan lain-lain semua unsur musik modern itu formulasinya tuh gak jauh sama Beatles iya 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 formulanya ya kalau best karya Beatles apa lagu kalau lu denger album sih satu judul lagu deh yang menurut lu kayaknya kalau gue pertama karya Beatles kan dengerin ticket to ride kalau gue tapi gue paling suka lagunya paperback paperback writer paperback writer kalau gue suka itu sama Anna 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 Budiastuti teman SMA gue gak ada yang tau ya lo kalau album apa album Beatles Jakarta Pusat revolver sama rubber soul kali rubber soul sama paper sama sui pacaran sama sui biarin aja track biarin gue mau sering begini sering dicoyekin lo apa album album apa album siapa album Beatles tapi help lo apa gue gitu kali ya Sargent Pepper ya iya sargent pepper ya tapi memang penting sih kayak kalau ditanya lagu favorit The Beatles apa kayanya habis semua lagu itu susah ya bener sih gue juga tadi pas gue bilang anak, kayaknya gue suka juga yang lain yang lain maksudnya, selain si anak? iya, lo Roy Martinnya kali istrinya, istrinya Roy Martin kan tante anak sama ibunya Elias Pika bunda mama anak bunda anak bunda anak eh, antung anaknya kasih tau ya apa tadi ngelanjutin tadi, lo dengerin Beatles ya itu jadi-jadi pedoman lah terus tapi, apa sih lo kan iya, selain Beatles lah pasti ada lah oke tadi lo pang dengerin, oh pang dengerin apa? wah, yang paling suka sama The Damned waduh, The Damned, oke dan itu pun masih kayak, secara nada-nadanya tuh masih Beatles agak mengingatkan sedikit walaupun beda banget ya tapi hampir semua band ya, bener kata lo tadi kayaknya formulanya kayaknya formulanya kalo gak Beatles ya, Rolling Stones gitu iya oke kalo band rock, band metal lo dengerin gak? mas Todon paling yang suka waduh hmm mas Todon mas Odon mas Odon ya, ada juga mas Odon temen kita mas Odon main on music kan yang tau itu Bung dia Bung Odon orang Ambon mas Todon malak berapa tuh mas Todon tapi mas Todon kan ada prog-prognya gitu kan, suka banget iya 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 itu lah tapi dengerinnya aneh-aneh juga ya, maksud gue pang yang ya kalo pang orang biasa dengerin Hermose, Sex Pistols, The Class No Effect, Exploited Social Distortion kalo ini The Damn terus juga kalo metal dengerin Mastodon iya biasa orang nyebutnya Metallica lah Skultura lah tapi lu dengerin Trash gak sih? Trash ya Metallica dengerin tapi gue lebih suka main Goddard waduh sama lagi iya gue juga suka lebih suka apa albumnya? Angga Retin ya? yang ada, eh apa? ada Holy Wars Tornado of Soul Business is Good apa itu? ada Holy Wing ya ada ya ada jadi lupa gue mau ngomong-ngomong Kety Kety-nyoi jadulnya bu Holy Wars jadi Holy Wing eh gue beneran loh baru sekali ke Holy Wings sebelum ke Holy Wings selalu selama itu menyangka bahwa itu tuh restoran Chicken Wings tapi emang bener eh? emang bener spesialitynya ada ya tapi pas gue dateng mau mesen Chicken Wings ada? gak ada mas duh maka bingung lu ke Holy Cow kali lu ke Holy Night kali malang kudus pagi nakal itu gak Holy Shit lu tapi ada gak? oli yoni yang lu ngulik banget kalo gue ngulik banget blur gue ngulik banget tuh oh blur suka banget gua ngulik banget gua ngulik banget Smashing Pumpkins Smashing Pumpkins kalo lu apa yang lu? kulik banget gitu? nah saya kan pemalas ya oh dia langsung nyitain lagu sendiri ini The Seget itu gak pernah bauin lagu orang jarang oh gak pernah tapi pernah? pernah bawain apa? The Stooges yang Search and Destroy wah itu Metallica itu Metallica ini The Stooges The Stooges iya 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 oh pernah bauin lagu Pir The Seget gak pernah bauin lagu orang pernah ya? kalo diminta dipanggung tapi hampir gak pernah kan? hampir gak pernah ngawalin band itu juga langsung lagu sendiri kan iya 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 kalo kita kan dulu kan skenanya bawain Blur bawain Smashy iya iya tapi waktu SMA bawainnya Blur sama si Adit sama Acil oh iya? lagu pertama yang tercipta dari The Seget apa? apa ya? Soul Sister apa di The Scare Opinion gitu ya? kalo gak salah kalo gak salah dua itu deh tapi sih gua dengerin sih album-album pertama-taman sih gua dengerin makanya gua memang udah ngefans sama gua pernah dateng ke konser lo di Bandung wah dukung sekali dia wah ini aja gua pake wajib wooo udah tigis si Gigi tenak ampuh si KJ bukan lain gak ada giginya itu gak ada gigi gak ada gigi gak ada gigi gak ada gigi ini dia nih anak gua juga beliin baju ini juga bro yang babynya? yang juniornya? gak beda metalika adek gua adek gua adek gua mau bercanda sama ada maco banget oke oke ngomongin soal inspirasi tadi kan udah cerita dari mungkin dari bokap lu sendiri bermusik gak? gak sama sekali sama sekali kakak adek lu? gak juga nyokap? gak juga nah terus talenta bernyanyi lu? gak tau main gitar? ya mungkin dari dari ibu keluarga ibu semuanya main band kaya om wak itu wak saya itu roll list dulunya daily roll list hah? oh itu wak lu roll list? yang main apa? yang main organ kadang-kadang kan tuker-tukeran mereka main oh ada keturunan dari roll list lu? iya turun dikit lah raja nya wak nya kalo iga nya sama empat itu wak uf orang bisa gak mulai tapi kalo nyokap lu sendiri nyokap lu tau gak kalo lu jelat-jelatin suling gitu hah? 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 tapi yang gua inget sih gini kan acara TV Jepang tuh emang apa ya? absurd-absurd cunihin tuh apa sih? cunihin ya apa ya? cunihin tuh bahasa tadi lu sebut tadi ee... apa ya gua sebut ya? tadi gua sebut menyebut dirinya sebagai seorang yang cabul cabul iya iya acara TV pun ya tahun 80an 90an ya bagian dada ke atas kebuka-buka lah ya kebuka-buka nah gua tuh paling bayan gitu nah cakap gua kayaknya menyadari itu menyadari iya iya lu sama sama gua cunihin dan gua lebih suka Jepang daripada yang lain gua daripada bule ya? iya gua gak tau kenapa lebih ini aja tapi masuk kok mana ngomongin gila? dia curhat selera bokepnya dia ngapain coba ngapain? coba ngapain? coba ngapain? aduh gua ngapain apa nama-nama mintang-mintang bokep dulu sekarang favorit siapa? sekarang yang sekarang lu kadang ngikutin gua berhenti di jamannya pas Maria Ozawa kan udah makin-makin mainstream kan udah dulu awal-awal pemunculan tuh kan gua ngikutin banget dia ngapain gua cerita begini? kita ngomongin musik ngomongin BF lagi BF lawas banget BF ngomongmu di follow lu Twitter gua sama Sora Awi oh iya? iya, lu pernah DM-DM kan keren ya? bahasa Jepang iya bahasa Inggris goblok kan dia kan bisa bahasa Inggris gua bilang I want a cup of coffee gua bilang gitu iya itu film Dono iya iya sorry ini The Sigit kalo lu bisa describe musik lu apa? progressive rock menurut gua sih progressive rock atau wanna be lah progressive rock iya lah progressive rock wanna be dikit tapi kalo lu describe satu kata musik The Sigit apa? yang gampang ya rock aja ya rock ga nyampe progresi nyampe lah nyampe ya lu lah tadi lu cerita bikin lagu 15 menit ada bikin lagu 15 menit oh iya? yang judul apa? baru nih belum, belum ada judulnya oh nih lagi persiapan juga album baru The Sigit 15 menit tapi belum direkam tuh lagu 15 menit tapi belum direkam gua pikir buatnya 15 menit lagunya 15 menit lagunya 15 menit durasinya wah kacau itu bayangnya lah belum direkam belum direkam jadi kosong praktik kita ngomongin yang lain mungkin yang nonton juga gak tau saya siapa lu tau gak sih ingatan apa sih Gid? super intelijen gosip bagian tango gosip bagian tango waduh panjang lah dia panjang lah surgery facial India tango India papa kayak operator pager gua tapi ini jujur-jujuran lu bikin Sigit pertamanya dari singkatannya atau Sigitnya dulu? abis itu lu singkat dari siapa? eh dari siapa Gid dari siapa? gua gak tau kenapa anak-anak mau udah dari Sigit aja kenapa lu bisa tertutur? gak tau gak tau iseng aja abis itu baru dicari apa singkatannya keren baru dibikin pasti itu ya pasti lagi padan ya suka nginep di rumah Adit kan rumah Adit waktu itu di atas deket Milela tau Milela kak yang deket lapangan gua loh ah kakak pokoknya pemandangannya enak sepi dan lain-lain anak-anak suka nongkrong di situ ngebir-ngebir gitu ya mungkin itu udah botol keberapa salah aja nyebut gitu terus semuanya ah yaudah tapi anjing sih terus lu cari? lu cari apa? akhirnya di google oh masa Sigit doang ini kan kurang keren ya walaupun nama bapak saya ya itu nama bapak lu? iya maaf ya pak maaf ya pak bukan ngejelekin artinya bagus artinya bagus bokap alam akum? enggak masih ada oh seri-seri enggak soalnya itu bokap gua wah kamu juga jadi Sigit apa? super insurgent group insurgent group of intemperance talent of intemperance talent nah itulah ya pokoknya di apa di jiga-jiga kalau bahasa tanya di seolah-olah seolah-olah singkatan yang keren tapi lu lu merasa dong sekarang Sigit udah udah gede banget lah wala lu udah main dia bukan cuma di Indonesia doang lu main lu sampe ke interlokal lu internasional yang paling jauh kemana? git amerika ya? jauh ya? jauh lah jauh itu ada tour apa? south by south by festival yang sekarang di dukung terus sambutan dari orang-orang sana juga biasa aja gua orang gua liat pada ngobrol ngobrol biasa aja dong ngobrol kan biasa aja kayak gitu tapi ya susah lah maksudnya kalo kasarnya mau go international gitu kayaknya gak segampang pergi terus udah langsung terkenal tapi tujuan lu emang bikin dengan lirik bahasa inggris semua tuh berarti lu emang ada tujuan untuk go international kan? ya keinginan siapa yang gak ada sih tapi kenapa? lu memang lu tidak pernah buat lirik lagu Indonesia kan? udah dicoba tapi gak gak jelek eh gitu kenapa? kok ditanya kenapa jelek? bukan maksud gua padahal lu bahasa sehari-hari bahasa Indonesia gitu susah loh bahasa Sunda tapi pake bahasa Sunda nanti jadi calung calung apa? calung tuh yang pake angklung tung-tang-tung tung-tang-tung gitu oh iya enggak sih bukan gitu emang lebih sulit lebih sulit bahasa Indonesia tuh karena lebih dal apalah ya kalo bahasa Indonesia kan gabungan dari bahasa asing bahasa daerah dan lain-lain yang dibentuk hmm semudahnya kita supaya bisa dipake gitu sedangkan kalo bahasa Sunda itu kayak udah beratus-ratus tahun terbentuk jadi emang kayak pengartiannya lebih dalam lagi gak bisa tapi pernah coba pake pokoknya gak pake bahasa Sunda deh pake bahasa Indonesia pernah coba? pernah ini pun sedang dicoba yang lagi di rekam tapi jadinya akhirnya akan keluar lagu bahasa Indonesia gak ada di sini? di rekam 15 menit itu kosong itu pake bahasa Indonesia? iya 15 menit orang masih kosong belum di rekam ini balik yang tadi lagi tapi dia main-maininnya kayaknya gue di kayaknya gue dipermainkan deh tapi buat ini nanti di album terbaru udah sedikit akan ada lirik bahasa Indonesia dong? akan ada karena memang Fary juga udah kayak mesti ada deh dicoba deh satu kali buat ini pertama kali ya? pertama kali udah pernah dibawain juga sekali tapi udah lagunya belum rangkum lah orang juga nontonnya masih kosongin masih kosong itu 15 menit 15 menit dan ada perubahan terakhir lu ke Tonight Show kalo gue liat lu udah mulai main scene-scene gitu kan udah ada sedikit pergeseran lu bilang juga gue liat interview lu dimana udah gak yang pake gitar apa tapi dinaikin lagi jadi ya gitu lah di album baru akan begitu juga? akan begitu memang kayak udah kan jadi nambah satu orang nih oh nambah? nambah satu orang main gitar Apsar Apsar oh Apsar udah tau dia siapa tuh yang bintang Apsar Munar Apsar dari Munar anak Munar ya tujuannya biar Fary bisa main keyboard explore di scene nah terus lu bikin Munar buat apaan? yang bikin lu kan? iya nah itu belajar bikin lirik bahasa Indonesia di Munar oooh gitu lu bikin lagu bahasa Indonesia tapi kok kayaknya gak cocok buat Sigit akhirnya lu bikin band iya dan bukan gue yang nyanyi Shel aja yang nyanyi oooh tapi gue suka tuh vokalisnya Shel itu iya iya suara bagus iya lagu yang gue pake di Pretty Boss apa? gue sampe lupa buruh pemburu bukan? iya eh sok tau dia orang liat tadi ya agud-agudih buruh pemburu iya buruh pemburu iya bener ya? buruh atau pemburu iya bener-bener itu itu tau dia kaki ya nyanyi iya yaudah apa apa pembedanya Nekti antara Munar sama The Sigit kita ngomongin kalo personil beda iya iya lo di Sigit lo nyanyi main gitar di Munar lo main bass itu udah pasti beda tapi secara musik secara apa yang mau disampaikan di The Sigit sama apa yang mau disampaikan di Munar apa apa sekedar bahasa Indonesia bahasa Inggris kalo dari apa ya dari permukaan yang mungkin tidak kasat telinga dan mata buat buat saya sih Munar lebih personal Hmm The Sigit gak se-personal Munar karena masih ada Fari jadi idenya harus disamakan dulu lah waktunya Munar otaknya lo ya? Apsar musiknya Apsar liriknya oke tapi lo dengerin musik Indonesia sekarang gak sih? sekarang dengerin band yang sekarang menurut lo yang lo dengerin apa di playlist lo ada gak? di playlist eh handphone mana sih? di charge di charge tadi kan handphone lo habis baterai apa band band Indonesia yang lo dengerin sekarang apa? terakhir dengerin jirapah oh jirapah yang berdua 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 jirapah udah jadi band udah batman 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 oh iya emang emang kan berdua pasangan ya pasangan itu si itu sama ganteng banget itu gitarisnya tinggi lagi oh bukan itu lah jirapah berdua kan awalnya berdua sekarang berdua oh udah berdua sekarang berdua oh udah berdua sekarang jirapah ya itu gitarisnya hampir kita itu ya kita ajakin ngeband batman gak berani kenapa? wah dia udah ganteng jago gue minder kata dia gue main ngajakin ngeband itu band terbentuk karena dia dimarin sama bapaknya terus tuh jirapah 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 tuh dari dia bisa dapet dari anak itu tuh yang diinfil ya ho ho oke berarti dengerin apa lagi band yang ya oke lah yang berarti lu dari skena sekarang dengerin dari segala macem segala macem ya maksudnya sekarang kan tinggal buka apapun ya band pop lah yang sekarang yang udah banyak orang denger yang banyak orang tau lah yang sering denger gitu apa ya yang banyak orang tau gak tau juga oh entah pamungkas ya kayak ada pamungkas ada indian india pamungkas pernah di stel ardito pernah tapi yang sering diputar sih ya itu jirapah bab gusti gusti siapa? gak ada yang tau temannya ardito ngapain lah deh bab sih bab gue suka bab bab BAP 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 BAB buang air berak buang air berak dong BAB buang air besar BAP kita kan mau diputar halus ya berak dipake BAB buang air berak sama aja oh ya lo dengerinnya kayak gitu kalo luarnya apa? eh ternyata tapi Rekty lu tuh karyawan bercanda lu tuh makan gak sih? dia badannya lu tau sendiri kagak berubah dari dulu pernah berubah pernah berubah? makan kok tapi acil juga kan gak berubah lu sama acil pari berubah berubah adit apalagi adit sempet gede banget udah kurus lagi sekarang adit yang paling berasa dulu kan awal kan segit ben tipis-tipis banget tapi lu makan emang makan biasa 3 kali sehari gitu? enggak enggak tapi apa ya mungkin-mungkin ini mah obrolan kain lu lebih gede ya katanya mungkin apa mungkin? mungkin lupa mungkin gak terlalu gak selalu harus makan nasi itu kali kalau badan segini mah udah mau makan apa juga gak bakal gemuk karena mungkin metabolisme lu bagus sekali mungkin lu begitu makan langsung jadi lu langsung berak gak? atau lu makan sambil berak? lu kan lewat doang eh bang soalan Perancis kayak gitu loh ha? jadi kursinya sekaligus WC oh nggak bisa sih Google deh ah Google serius? serius dia pengetahuannya yang gitu-gitu deh iya bener ya hobinya begitu emang makanya lagu-lagunya tuh lagu-lagunya tercipta ya karena dia tuh jenius sih cuman cabul kak cabul mau mintai cabul sambil berak iya iya tadi kan cabul yang ini lain anggih jadi banyak versi ini fetisnya beda-beda ya iya 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 apa lu makan normal? maksudnya nasi lu jarang makan nasi kan? iya kalo nasi kalo lauknya enak baru makan nasi kenapa lu gak makan? nasi hambar pak iya maksudnya iya kan pake lauk iya makanya lauknya harus enak kalo lauknya gak enak? gak makan nasi gak oke doang? iya coba mungkin dari Rekty bisa ngasih tips sehat nih buat penonton nih hahaha berat lu berapa? 58 kali ya bang buset lu tergemuk-tergemuk pernah gak tergemuk? 64 lah lumayan tuh nah itu makan nasi terus setiap hari jadi segitu jadi udah terjawab lah oooh oke 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 emet tapi dari kecil emang jarang jarang makan nasi kecuali masa pertumbuhan kalo di jepang sebenernya udon kan? nasi juga tapi lauknya enak eh tapi nasi jepang enak banget sih lengket lengket bukan lengket gimana sih kok lengket nasi jepang? berisik bukan berisik tuh lain lagi itu obrolan off eh ngomongin bokep lah cocoknya gue sama dia nih nyambung tapi si acil juga gitu sama sama lu? oh acil banyak banget makanya oh iya kalo di Sigit itu kalo tour hal pertama yang dicari adalah makan kuliner kuliner oke kalo makan meres mungkin bukan dari dari insurut army insurut army itu mungkin belum tau personelnya Sigit siapa aja ada Rekty ada acil Adit Hengki sama Abas iya jadi iya jadi iya jadi iya jalan dari Sigit S-I-G-I-T Sony Indra Gunawan Indra lagi itu nama Tenggu security rumah gue apa Tanmiji terakhir jadi siapa kasih tau dong nama lu hafal gak Indra Lesmana sama Indra yang vokalisnya titan titan oh Indra ini Indra Indra naga bukan Indra pengajar vokal Indra Aziz Cia Aziz Putri iya 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 dan si Rekty ini eh belum terjawab siapa aja Rekty Fahri adit Fahri sama yang baru Hapsar Hapsar yang bener juga kan iya lu olahraga juga skateboard iya udah lama gak sih lu tapi masih main lah terakhir lu masih berani turun dari rems itu masih berani gak? iya masih kalo rems kalo tangga gak wah lu tangga main loh main ini apa di pegangan tangga ya nge-slide kan? tangga kan band aduh wow tangga si kamga kamga iya udah gak berani kalo istilahnya drop in gitu gak berani jadi kita pernah nyoba lagi terus lama gak main skate dulu kalo dulu kan jaman kita belum keluarga kayaknya santai ya gue mau nge-flip segala macem penain berapa kali kan senakangan tuh kan sakitnya bisa berhari-hari nah kemarin kita coba lagi tuh mau turun rems gue gini wah mikir terus tuh di rumah bini nungguin anak gue ah gak gak jadi ah padahal belum tentu belum tentu bini nungguin padahal asli banget nih pak dramatis Vincent pernah akhirnya nyobain dia tuh turun dari rems jatoh keluar tulangnya gak udah-udah udah main-main main-main tau-tau ada batu itu tek begini salah jatoh nahan gini keluar mini rems apa full rems full rems gak full rems 3 meter? gak yang di Cibubur apa di DSD DSD kan tangannya keluar bukan full rems ya bukan full rems pokoknya keluar dibalikin aja sama dia serius gue panik gue gak tau gue kalo inget sekarang sih gak berani gue begini gue tarik gini nih klut bunyi klak gitu udah masih masih ketawa-tawa tapi ini keluar jadi kayak tapi emang ini sih rawan sih iya Goofy apa regular? itu apa tuh? oh iya Goofy tuh kayak Goofy tuh kaki kanan depan skateboard kaki kanan apalah lupa dia kaki kanan depan kaki kanan juga sama Goofy jatohnya selalu kenanya ini kanan kan tapi gue kanan kiri main skate oh bisa bisa kanan kiri gak jago sih ya bisa lah bisa ya kalo ngeflip lebih heal apa kick? lebih kick berarti gak pake heal ya? nah kalo dia ngeheal terus nih heal kalo gue ngeheal bedanya gitu iya jaman dulu pasti pada gak ngerti iya taunya oli doang di samping aku oli samping anjing iya dulu-dulu main skate kayaknya gak ada beban ya? ya kalo belum rakep kalo gue sih belum rakep mikir ya udah berani-berani aja dulu mah jatoh main slide berapa kali tuh kita waduh main ramps umuran segini mah jatoh juga udah memar nah gak memar takutnya tulangnya gak balik susah balik cuma lebih lama recovery nya tuh lama sama satu lagi olahraga lo adalah basket ini anak band yang gondrong badannya kurus tapi main basket memang tidak cocok sama sekali tidak cocok dengan posturnya kalo anda tau ya tapi kekeh dia main basket lu se cinta itu main basket ya? iya sebagai masa-masa pertumbuhannya di tahun 89 maka Jordan, Scottie Pippen dan Dennis Rodman ya bola lo gak? bola juga tapi terakhir nonton bola tahun 2000 kali tapi lu basket tuh semangat banget anjir terakhir nonton bola tahun 2000 iya lu gak mau nonton bola ya? iya lah 21 tahun gak mau nonton bola lagi hahaha kenapa Rick? iya trauma posen hahaha lu baik bermusik ya? maksudnya gini tempo permainannya lebih cepat basket jadi lebih wah gitu bolak lu punya tim favorit gak? dulu sih Liverpool make mana-mana karena Beatles kan make mana-mana muset nawas banget kan 2000 terakhir nonton iya pilar dunia 98 nonton pilar dunia 98 pembukaannya pembukaannya siapa? pembukaannya nonton gak fashion shownya? enggak wah lu aneh dia inget tuh show di cabulan dia gimana ke sesama kawan cabul teh hahaha ntar coba kalo lu segarkan ingatannya mungkin gue inget ada siapa yang mau? ada fashion show kan pilar dunia 98 dimana? di 98 di Prancis iya fashion show kan? Prancis negara yang oh iya yang yang hujan turun lagi hahaha yang hujan turun lagi hahaha iya mungkin nanti di cari-cari iya coba deh gue inget banget kalo senang apa tapi jangan di rumah disini aja nanti di kantor oh iya ntar kita bareng nonton 98 tuh harusnya Belanda juara harusnya harusnya Belanda juara Brazil ya? Brazil eh enggak dong Prancis eh Prancis sorry Zidane ya Belanda kalah sama Brazil yang berantem di front row gue iya dia mah berantem mulu kalo nonton bola dulu sekarang juga lu kenal menghindari itu nonton bareng lu iya sekarang nonton bareng berantem mulu basket berantem apa nonton udah 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 tapi bola suka mainnya mah oh suka banget tapi lu lebih ke basket lah lu basket banget gue liat kos kaki yang masih panjang sepatu lama gitu kemarin dikasih bajunya juga gue sama Adit guilty pleasure tuh ya dikasih baju oh iya lu gak ada rag T is guilty ada ada yang baju basket kan dikirimin juga dikirimin juga eh by the way dulu yang pake kos kaki panjang siapa dari Portland Portland ya ada judulnya The Shocks the Shocks atau apa ada pemain pake kos kaki panjang mulu kita ngomongin basket sekarang ah Drexler Drexler mah enggak itu mah Portland tapi dia gak pake kos kaki panjang dia kan kos kakinya pake my way hahaha aduh Frank Sinatra lagi hahaha huwai berarti Frank Sinatra huwai bukan mayu ini penggicaranya terlalu tua ada dua segmented tua segmented dan otaku gitu ya bahkan otaku pun udah gak dipake wibu sekarang kita bertiga suka basket awalnya pasti gara-gara seorang maestro Michael Jordan dari situ lah semua berasal dari basket kalau saya dari Magic Johnson sama Larry Bird oooh kalau lebih lama lagi nih padahal usia nya tuan kita ya iya tapi kalau gue sih dari zaman ee lolik ya lolik Indonesia ko batama dulu ko batama ko batama lu gak ikutin? enggak oh ya mungkin unsur yang ASPAP oh tapi enggak deng nonton deng Thomas Teddy gitu seru Ali Budi Jordan Ali Budi Mansa Budi Jordan gak susah Ali Budi Jordan kan sebutan Ali Budi Jordan doang oh iya bukan Ali Budi Jordan iya bukan Ali Budi Mansa Budi Jordan Ali Budi Jordan ya enggak gitu air susu dibalas air Jordan enak ya dulu itu kalau jaman Chicago Bus final tuh biasa tuh itu jalanan tuh sepi karena banyak pada nonton iya karena bukan pada nonton pada sekolah kan di serinya pagi oh iya Mac Tesson yang yang sepi Mac Tesson minggu Mac Tesson minggu iya 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 cuman lu emang sepi karena PPKM tim basketball favorit lu apa? berubah terus Seattle Supersonic wow Sean Camp wow Sean Camp bener iya sama siapa tuh? siapa tuh? yang suka berantem sama Jordan siapa tuh? ada tuh Gary Payton Gary Payton tuh aduh sama ada orang Jerman siapa? aduh orang Jerman Oliver Bierhoff bukan Jürgen Klisman kalau di Rebus tuh kan ada Kukoc dulu ya pokoknya kalau ngomongin tim-tim kayak misalnya Detroit Piston dulu kan lu nonton filmnya Jordan gak sih? dibahas tuh iya 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 tapi gua gak ngikutin Isaiah Thomas terus ada dulu kan Rodman juga di Detroit tuh gua idola gua tuh Pippen sama si Stockton kalo gua wah lu tau jazz dong iya gua suka orang-orang tuh yang gak ini kan yang top top yang gak hype gitu yang ngasis-ngasis gitu yang second layer nya lah Pippen Stockton wah emang Maxi Bogus kecil orang yang kecil Maxi Bogus apalah ada yang tau? ada yang tau? ada yang tau nih anak gua ngulik sam wah anak gua timnya Nets yang satu Nets yang satu Clippers bukan SCTV Indosian gak? gua aman satu lagi Lakers yang paling kecil Lakers sekarang Lakers beli banyak pemain iya bintang semua sekarang masih ngikutin ini Bih? masih gua udah stop gua gitu udah jaman Jordan kelar gua udah gak ngikutin basket lagi gua lari ke ini apa? cricket itu yang gorek api lagi ya kok kayak mancis ini pertanyaan-pertanyaan tau gak olahraga ada yang diserodatin gitu terus ada yang nyapu-nyapu ah iya iya apa namanya? licin namanya apa? aduh aduh gua tau itu kemarin yang apa bolanya kayak lempengan gitu tuh hmm kayak ini buat masak air iya 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 biar mateng iya 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 ketel 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 itu aneh kan? ada pegangan ya kan? iya itu aneh ya apanya tidak olahraga apa namanya? yang ini karena kini kecil-kecil-kecil kecil banget tuh olahraga itu ya kita main yuk yuk gak ngapain? disini juga belum ketua ada iya lah pengen nyobain tapi dimana itu? gak tau disini ada apa gak? boleh 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 itu mbak gue jago tuh karena kan lo nyatu sama ngepel kan? tuh aduh sama mbak gue deh yuk mau gak lo? aduh tarung derajat sampe mati kira-kira menang mana ya mbak lo sama mbak gue? apa? basket berarti lo masih rutin main basket? iya sama tim badung sama Fabian lo sering bagus ya? lumayan lah ya sering seminggu sekali suka ketemu iya anak basket sekarang lapangan basket susah gua masih main basket kira-kira sama Fabi Fabi yang Fabian Fabi here salah juga pemain terbaik yang lo suka kalo jordan udah lah jordan gak masuk hitungan selain jordan kalo gue Vince Carter gue dulu suka Toronto Raptors dia kan juara slam down terus dulu iya ngendangnya gini dia ngendangin ya? gitu iya ngapain git? kok gemes banget? iya ngapa nonton sih dia main bolanya tapi pulaunya ternyata disini iya apa? jadi itu tikuan siapa? pemain lo basket? kalo sekarang Giannis Giannis oh Giannis atau ketumpo atau ketumpo kalau yang dulu yang sepanjang masa selain jordan lah iya lo harus tau Giannis Giannis keras banget gua nonton bolanya basket kan sekarang lu juga nonton banget kan anak lu kan? Chris iya dari Chris dari Yunani Yunani dia Yunani sama Nigeria wah jual pecun wah iya Yunani sama Yunani Yunani oh iya sekarang siapa lagi ya? iya Kobe Bryant pasti iya Kobe wah itu tragedi tuh sedih banget gua nonton waktu udah di Staples Center tuh waktu Kobe main oh iya? sempet sebelum yang udah lama yang jaman gue ke LA waktu itu dicekraikan dia nonton apa? dicekraikan nonton kok dicekraikan? itu Staples staples Center staples sama Center put kita udahin aja lah put kita udahin aja lah bagi-bagi hadiah put lagu-lagu gue pengen nanya lagu-lagu gue pengen nanya lagu terbaik sepanjang masa aduh susah pasti susah sih disembak kayak gini susah makanya gue kasih tiga lah tiga pertama lagu terromantis yang pernah lo denger lagu terromantis susah ya lagu terromantis terus TONI lagu lamu lagu lu sama lagu romantis ini langsung keinget nih keinget aja bukan yang terbaik ya keinget You're not the one Waduh Waduh Jangan lo diputer tuh Gak penek banget tuh Di radio semua lagunya itu Romantis itu Oke kalau lagu rock terbaik Lagu rock terbaik Yang teringat Helter Skelter Mister Bulldog Terlalu banyak Terlalu banyak Terburuk gampang nyebutnya Terburuk Suicailomain Maaf Gua main yang bener lagi Gua main yang salah Padahal mau gimmick yang salah gitu Udah lah gak jadi Suicailomain lagu terburuk Gak suka Sama sekali Wah dulu sih gua suka banget Dulu pernah tuh ada konser di RCTI Pertama kali nyarin konser Guns Noses Mati lampu rumah gua, kakak gua sama gua nangis Bayangin aja Ditunggu-tunggu dari berapa hari sebelumnya Sian banget Tunggu makan ayam Enggak itu pas emak gua berantem Enggak itu pas emak gua berantem Itu masih Excel ya Excel ya Belom powerpoint kan itu Baru Kalo satu lagu Satu lagu yang lu berharap ini boleh luar Boleh Indonesia Satu lagu lu berharap Ini harusnya gua yang nyiptain lagu ini Gua pengen banget nyiptain lagu ini Pengen menciptakan seperti itu Kayaknya udah keluar duluan gitu Atau udah ada gitu misalkan Anjig Hey Jude nya The Beatles Gila itu lagu Seandainya gua yang Wind of Senior Scorpion misalnya Enggak Kayaknya mah kalo saat ini Karena albumnya mau bahasa Indonesia gitu ya Citra hitamnya Chrisye Wow Di citra hitam Gua pergi ke pesta Lu mentang-mentang si Chrisye itu aja Si Chrisye Atrap banget Si Chrisye Citra hitam itu yang mana ya Yang mana yang ketika Adalah emang gelap si lagunya Sama citra Citra birunya Vina Palmi Binata juga Jadi dia lupa pake Lotion citranya Oh itu citra Ada Ada mbak citra Soalnya itu kan ciptanya Om Yoki itu sebenernya Spray Yogo Pernah nonton soundcheck Dia nyanyiin sendiri pake piano Merinding parah Itu lagu Bagus Pisan Bagus Pisan Oke sebelum kita tutup skena musik Bandung sekarang Gimana menurut lu? Dulu kan jadi barometer dulu ya Kayaknya kalo apa-apa tuh keluar dari Bandung tuh Kayaknya waduh Keren lah gitu Maksudnya ya Kayak Jakarta tuh dulu kalah lah sama Bandung Begitu jaman mileniumnya tuh diawali dengan Pure Saturday lah Walaupun sebelumnya ada The Rollies Ya apa Lain-lain lah Nah kalo sekarang gimana kondisinya Rekty Kalo sudut pandangnya dari Umuran kita, kita sih bias kayaknya ya Maksudnya gak bisa yang Menilai lebih bagus atau lebih jelek Daripada masa kita Dulu kan nongolnya bener-bener gila banget Dulu bener Bandung tuh kayak kiblat musiknya Anak-anak Indie Pass Band Pure Saturday kan di rumah La Luna, Sherry Bomsel Iya 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 Demai lu Besigit Tapi kalo misalnya Ya gak tau saya bukan Pure Saturday Cuman Kan kenal Dan mereka bikin band ya Karena pengen bikin band dan bikin musik seperti itu Karena pengen bikin musik seperti itu gitu kan Dan kebetulan berhasil Kalo ditanya satu-satu Senior-senior kayak Pass Band Kenapa bisa sukses itu udah gak tau Iya Maksudnya sekarang tuh gak ada lagi gitu Mungkin Kalo secara Apa ya Inovasinya Band-band baru pun inovatif Cuman tidak sejalan dengan apa yang Lagi berkembang Pasar Pasarnya tidak Mengikuti Bedanya mungkin zaman dulu pasarnya ngikutin apa yang Di inovasikan oleh orang-orang Sekarang Panturas lah ya Ada Panturas Ada Panturas Masih ada percikan-percikannya Cuman Panturas pun bukan dari Bandung Tapi Jatinangor Jatinangor Sekarang kalo cirinya Ciri sama Itu kan badan juga Kalo cirinya Bandung sekarang apa? Cirinya Bandung? Ada ciri musik Apa ya? Musisi Bandung gitu? Slow Slow? Santai Oh ya? Ya kayaknya santai Ya gimana ya? Beda gitu Kalo Band Jakarta tuh kayak udah punya target Mau main gitar, beli gitarnya yang proper Efeknya pedalnya gini Oke Itu di mata lo? Di mata Setau lo atau lo emang sebetulnya gak tau? Tapi lo asal ngomong aja Kemarin juga kita ngebahasin sama Oto Sama Oto Sama Oto ngebahasin ini juga Terus udah gitu kan ya temen kita yang terbaik itu si e-band juga Ya 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 Biasanya dia motornya kan Untuk scan underground Bandung gitu Apa yang terjadi dengan Bandung ya? Gitu Ditengok aja kayaknya Ya mungkin karena Mungkin kalah Acara-acara juga Acara gak ada apalagi sekarang gitu ya Apa? Benda udah kebanyakan Benda udah kebanyakan Emang kalah modal Tapi gini aja Sebelum kita sebelum pandemi lah Acara musik underground di Bandung masih sering? Ada kok Disabungnya masih ada kan ya? Maksudnya bener-bener underground tapi Eh disabungnya ya dimana sih yang biasa ada tuh? Apa tuh? Wisuda Bukan wisuda Acara-acara underground itu kan Di apa? Gak sibuk? Iya gak sibuk Gak sibuk Kalo Sabuga apa? Sabuga tuh tempat wisuda Ya tapi suka ada dipake Suka ada juga iya Iya Dulu gue sering dateng Di Sabuga? Bukan di Medan Medan Medan! Ya di Bandung lah Makanya gue tau Tapi beneran Kalo acara-acara underground bener-bener Masih marah Studio show gitu Iya Maksudnya tempat latihan studio dipake tempat gig Oh berarti kitanya aja gak tau ya Gak nyampe ke kita Iya Ya bener juga katanya mungkin gak kedengaran Karena gak ditengok Tadi bilang itu Mungkin wadahnya kurang juga Iya Tapi lu masih jadi Ini gak sih Apa ya kayak Lu kan senior ya Sering gak ketemu sama Ya anak-anak yang baru-baru di Bandung gitu Yang baru mulai bikin band Atau mungkin band-band yang sekarang Yang tadi lu bilang gak ditengok terus Masih sering satu Ngobrol-ngobrol gitu gak sih? Kadang-kadang Tapi dia anak rumahan juga sih ya Gak ada tempat tongkrong sekarang Benung? Ya banyak Ada Dulu kan Kalo mau nongkrong dimana gitu Tempatnya si Otong di Gat Inc gitu Dimana Distro-distro Kan jadi tongkrongan gitu ya Sekarang tuh Begitu masih gak kan? Udah berubah kan? Masih gak? Jakarta pun berubah sih Berubah sih ya Enggak senongkrong jaman dulu ya Nongkrong main Mobile Legends soalnya konsol Tapi gue tetep seneng gue ke Bandung tuh gak tau kenapa Iya Tapi ingat-ingat jaman-jaman dulu Ngeband Jaman-jaman Enak Apa Ehh Gimana sih Aral? Gimana sih Aral? Gimana? Gimana? Ada matanya lu Hakimi Enggak Hakimi mah udah di PSG Waduh Mau main basket Buang 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 Yang gue tau tuh Bandung ya Kalo dulu Seinget gue yang Iya Kalo jaman yang ngeband Masanya itu adalah Termasuk yang kritis Gitu Apa Mereka mengapresiasi yang bagus Tapi kalo yang gak bagus Dicuekin Ditinggalin gitu Bener-bener kayaknya Ini banget Kalo sekarang yang bagus dicuekin Ditinggalin Yang jelek ditonton Gitu kan emang Ini orang ke Bandung yang ngomong lo Bukan gue Gak dalam musik pun Tapi kan dia Bandung lama di Jepang Yang sih nonton Nonton tiktok gitu Aku bagus sih Duh Ada tiktoknya? Ada Polo dong tiktok gue Polo dong Yeay Tiktok gue Followers udah berapa? Followers Udah 2-3 Followers pertama dulu Followers pertama dulu Followers pertama bintang Isinya juga gak ada Isinya apa tapi isinya? Belum Belum ada isi Kenapa yang joget-joget gitu lo? Engga Kayak bikin tiktok kayak 3 tahun yang lalu Masukin kayak video-video editan aja gitu Video-video editan anime dicampur ini dicampur itu Pakai musik Kayak nft lah Gitu Gue bikin kayak gitu juga deh Tapi sekarang ada nft jadi Pindahnya ke nft Oh lo main nft Mana keributok lo? Nft nya Oh Lo jalan? Masih di cloud sana kayaknya Jalan-jalan kemana? Nft Maksudnya lo menjalankan nft itu Kan karya kan? Iya 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 Karya tapi ini berupa Kripto kan sebetulnya kan? Iya berupa digital Digital aset lah ya Mau video mau lagu Kalo gue nana kripto abis Sekarang Klepto kalo itu Bukan Bukan Nyolong Nyolong Eh lo SMA dimana? Saya Di Gimana? SMA ini sama Bandung SMA di Bandung Kuliah sama kau Kuliah Kuliah di ITB Ngambil? Ngambil meteorologi Sudah Belajarnya apa ya? Belajarnya fisika atmosfer Dulu cita-cita gue dari kecil SD itu gue pengen jadi astronot Itu yang imu yang pelajari Bukan Nduh Fisika atmosfer Loh tapi meteorologi kan bintang jatuh kan? Itu meteor Meteorologi BMG BMG Oh meteorologi fisika BMKG BMKG Cuaca 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 Meteorologi itu bukan meteor ya? Bukan Lalu itu Alipjon Ya itu Aku adalah meteor Alipjon Karena gue dulu pengamat komet heli Ya serius gue Gue selalu nungguin diatas bintang jatuh Film favoritnya Independence Day gitu ya Ya pokoknya film alien-alien itu gue suka banget Pertanyaannya Ngapain lu ngambil gitu kan? Gak tau Mungkin seni rupa Ya ITB Ya temen-temen lo kan? Kalau Iya temen-temen gue Masuk SR Kalau SR Gak dikasih uang pendaftarannya Itu aja Jawaban paling 350 ribu uang pendaftarannya Gak dikasih Yaudah Ngambil meteorologi UMPTN aja UMPTN aja UMPTN UMPTN Tapi kepake gak sering mul? Ya gak Lalu sering kalo liat cuaca gitu Nah ntar lagi hujan ya Udah tau gitu ya? Gak 100% benar Nggak Lu tuh Tapi bisa keliatan Atau pawang sih sebetulnya Hei Eh gimana gimana Tapi bisa tau loh Ya pertanda-pertandanya bisa keliatan Itu lo pelajarin ya ta Di pelajarin itu Kan indikasinya Ups Bahasanya udah Iya gak apa-apa Indikasinya Parameternya udah jelas Tekanan udara Kelembapan udara Kalo mau hujan ya Sama Awan Ya perhatiin aja itu Temperaturnya berapa ya Rasanya gerak apa enggak ya Terus liatin gerakan-gerakan burung seperti apa Itu kalo setau gua Gak usah pelajarin Meteorologi juga tau dong Harusnya liat ada awan Oh mau hujan ya mendung Pasti tau dong Bedanya apa sama pengetahuan yang lo pelajarin? Ya lebih bisa mendebak Oh sekitar jam 5 gitu Oh Beti Kalo dihitung Kalo datanya lengkap Lengkap aja masih meleset Terus buat aku sih? Ya makanya gak jadi Makanya main band Makanya main band Makanya main band Bener gak Rekty? Kalo panas terik tapi hujan itu katanya ada orang Chinese meninggal Gak tau Itu kan kayak gitu Itu mitosnya gitu mitosnya Belum ditelitis ya Belum gak banyak Tau gitu gua ngambil skripsi Kenapa? Itu lu pelajarin gak itu? Enggak Matahari lagi terik tapi ada hujan Tapi yang gua pelajari adalah Memang modifikasi cuaca ada Jadi kayak mindahin hujan bisa Itu mah dari jaman Pertama juga udah ada Pawang berarti bener? Ya teori fisikanya emang bener Mindahin awan Pake tenaga dalam yang bisa Mengubah tekanan udara disana Sehingga ada angin kesana gitu misalnya Serius loh? Teorinya emang bener Tapi yang dipertanyakan tenaga dalamnya gitu Iya Kenapa kolornya harus ini Gak boleh pipis Cabai Cabai Lidi Kalo petir Keluduk Hmm Itu lu pelajarin juga gak? Pelajarin juga Oh iya? Itu ada gesekan ya? Jadi gak hamil kan cuman gesek doang Kalo keledek itu apa sih? Lu gak tau kan lu? Ini ilmu nih Eh tau Itu adalah pergesekan udara Harus Udara di langit Udara pala lu udara Gak jadi ya betul pergesekan udara Pergesekan udara Menimbulkan tegangan listrik Jadi ada Perubahan mendadak Tekanan udara Sehingga ada perpindahan Apa? Ya udara ya berpindah Dalam kecepatan yang Besek kan? Iya Nimbulin Suara Kok suara? Eh apa yang lighting Elektron Nah kalo suara itu udah dimana? Ya itu Ada hampa udara Persekian detik itu Wah ini pengetahuan ini Nih nih Atau lagi nih ya Makanya selalu bunyi dulu baru petir Ya Wah eh Iya bener Kamu ya duduk Karena bunyinya itu bukan bunyi petir Eh salah Bunyi udara yang Eh salah Salah dong Kilat dulu Oh itu mah suaranya telat nyampenya Iya Cepetan cahaya daripada suara Wah ini bener Kan gini Kalo Lo Galilee Galilee Tadi kita nyari menariknya obrol ini Baru sekarang ini Dua jam tadi Cut edit edit Ya kayak gini nih Apa? Gue gatau mitos atau ini Kalo ada kilat Lo hitung sampe 5 Satu Dua Tiga Empat Penjelasannya apa? Kalo dia ga bunyi Berarti itu bakal hujan lama Katanya gitu Itu gue doang kayak gini Karena penjelasannya adalah suara itu Kalah sama kecepatan cahaya Iya Jadi padahal sebetulnya Harusnya bunyi dulu Iya Harusnya ya ga? Cuma karena nyampenya ke kita Dia telat Karena suaranya Bener ga? Cahaya Bener ga? Angin puting beliung itu Ga bisa nyusuin Padahal ada 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 Padahal Eh Pertanyaannya Kalo pesawat Dia selalu Goyang Itu kenapa? Beda tekanan Jadi Pesawat itu terbang Di satu tekanan yang sama Seribu Terus Tapi Tekanan itu di permukaan udara Ini Namanya Isobar Kalo ditarik garis Seribu itu ga selalu lurus Ada yang begini Ada yang begitu Oke Jadi Pesawat itu ngikutin tekanan itu Nah kalo ada awan Tekanannya berubah? Iya Karena awan kan Gabungan dari Uap Air Yang mengubah Lapisan isobar Jadi yang Tadinya garisnya lurus Tiba-tiba jadi Legok Iya Iya Oh Iya Kalo awannya itu ada di dalam pesawat Misalkan dia mau ke Bali sih awan Bukan awan ini ya Bukan awan Bukan bos Bukan bos Iya Bener ga kalo Eh tapi ini 20 tahun yang lalu ya Iya Iya Bener ga kalo ada halilintar tuh Berarti dia Ah siap Gitu Jangan ini berwarna gitu Norak banget Hansi Berarti lu belajar cuaca Belajar cuaca Lu pernah ketemu Ricky ga waktu itu? Kira-kira cuaca Hei Norak banget Lu pernah kembali Gue ga nyangkal ini baru tau loh Pengetahuan baru gue Itu belajar meteorologi Aku jadi bukan pengetahuannya ya Masih aneh aja gitu Jadi lu ga percaya yang gue jelasin dari tadi ya Percaya Cuman Tapi Jakarta Atau Indonesia Mungkin ga turun salju Selain di Jaya Wijaya ya Ehm Gak Karena beberapa kali di negara Arab ya Atau dimana sih Gak jadi salju Yang terjadi adalah hujan es Karena emang Gak Apa ya beda Parameternya apa Lupa tapi Ehm Pokoknya ga mungkin aja Bro Ini kan kita ngundang dia sebagai musisi ya Kamu jadi yang malah ngebahas cuaca ya Pernah kok di Jakarta kan pernah hujan ya Ya iya Di kap mobil Cerok 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 Ternyata di atas tukang cincol ya Nanya apa lagi Lucu nih Lu pernah ke planetarium ga? Pernah yang di Lembang IKJ Tim Oh Pernah Oh di Lembang ada juga planetarium Lu pas nonton di planetarium Bosha itu lain Tropong bintang itu Iya Kalo di planetarium lu tidur Gak waktu nonton Tapi itu dua bidang yang berbeda Nah itu dia berpikir meteorologi Dengar kata meteor kesannya kayak Wah ini mempelajari komet nih Waih Waih rid Tombeng 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 Berarti lulus loh Lulusin aja deh Lulusin aja deh Wissudah dong Wissudah wissudah disabuh gak Wah disabuh gak Gak engga Sabuh gak Engga dong Oh ya, terus skripsi lo apaan? Bikin apa? Nah ini menarik nih. Jadi gue mencoba membuat parameter kenyamanan berdasarkan data cuaca, tapi ditolak. Ya maksudnya yang dinilainya jelek lah, D. Dapetnya D. Membimbing gue ngasih A jadi lulus. Kata ini lo yang nyidang lo mungkin, ah gak nyaman ini. Mau buat nyaman tapi gak nyaman. Tapi kayak dia gitu, nyanggahnya tuh kayak dia, ya ngapain? Nyaman gak nyaman ya. Lu gak tau ya, ya itu uji gue. Oh iya ternyata ya. Lu nyaman waktu itu. Nah, ini buat Vivien dan Dedes sebagai bentuk. Eh, ini udah kurang umum. Sebagai bentuk terima kasih kita, Vindes ini mau giveaway gitar kesayangan gue untuk Vivien dan Dedes yang mungkin mau berkarya tapi kepentok keterbatasan alat gitu ya. Gak mampu beli gitar atau apa. Padahal banyak lagu di kepala. Nah, ini kita akan kasih buat mereka. Caranya bagaimana, Desa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, caranya. Di awal video gue sebutin tadi lagu yang pertama kali dipelajarin. Ini Vincent ya? Ya. Ini lagu yang pertama kali dipelajarin sama Vincent. Itu lagu apa pas main gitar. Ya, lagu yang gue nge-band ya. Lagu gue nge-band gue bawain. Nah, ya. Ini gue mau ngulain. Gue mau ngulain. Gue mau ngulain. Nah, caranya tadi di awal video, Vincent sempat sebutin lagu yang pertama dia pelajarin pas main gitar. Yang dibawain. Dibawain bukan pelajarin. Lagu yang pertama kali dibawain Vincent pas main gitar. Nah, jawabnya aja. Di kolom komen Instagram at lezone.id. Cek sekarang. Udah ada tuh postingannya. Ya. Ya. Lagu yang pertama kali Vincent bawain pas main gitar. Hadiahnya. Enggak main-main, bro. Berlibur ke Turki selama seminggu. Hadiannya gitar. Tyler make Vincent nih. Punya Vincent dikasih buat kamu. Periode quiznya dari tanggal 27 September sampai 8 Oktober. 2021. Ya. Dan gue gak mau kalah. Karena gue juga punya hadiah buat kalian. Kalo kali ini Vincent ngasih gitar Tyler. Vivian Dedes tungguin aja. Gue bakal cari dulu barang pribadi gue untuk giveaway. Saya akan memberikan sebungu skrupe kulit dari. Ada disitu. Vivian Dedes tungguin aja. Atau boleh juga komen dibawah ini mau barang apa dari gue. Karena barang-barang gue biasa mahal-mahal ya. Jadi agak. Gue agak sayang buat ngasih. Wow jangan lu. Sepeda ini main sepeda nih. Lu main sepeda juga ya? Tete? Main-main. Road bike enak road bike. Iya sehat ya. Kelupu kulitnya mahal juga ya? Ada. Kalo mau nih ada kelupu kulit. Kulit apa nih? Kulit sunat anak SD. Kenapa harus spesifik anak SD sih? Masih lembut. Coba ada om-om alot. Wah enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak. Terus gue ga dikasih tuh. Ga dikasih. Kan dia tanya-tanya. Enggak. Enggak. Datap ramah cuaca. Enak dulu, ini spesial. Terima kasih. Spesial. Makan ga lu? Boleh dia, kasihan otot-otot gua udah ngelakang Jadi potterin mu akan Sudah lagi terakhir, berarti sekarang lo lagi fokus untuk ngegarap single atau album selanjutnya dari The Seagate Ya Munar masih begitulah ya Nunggu Apsar Nunggu Apsar, oke Si Apsarnya kemana ya ditunggu-tunggu nih? Lagi sibuk skateboard Oh Lagi filming skateboard Iya, iya, iya Aduh, Apsar ya Oke, kalo gitu Nek, nanti lu Apa mungkin lu ada Ya, ini kan lagi Zaman sulit ya, maksudnya kita mau manggung musisi Dari lu ada ini ga? Semacam apa ya, biar Ini kan, ya kalo ngomongin setelah lagi pandemi ini kan, event-event kan banyak yang Ya, para musisi terutama ya Ya, sebetulnya sih menghajar segala lini Tapi kan musisi juga termasuk yang paling kena dampaknya Terakhir, paling terakhir Recover pasti Gak ada Panggung Gak ada Ya, gak ada sarana untuk ya manggung Untuk apa? Mencari nafkah Lu sendiri gimana? Rik Iya ya Iya ya Jadi tadi itu adalah Kata-kata gue tuh malah menyadarkan lu ya Jadi nyadar kan Ya tapi kan pasti ada tetep lah Tetep bisa berkarya Iya, iya Karena kan sebetulnya sekarang digital juga lagi Ini banget kan, lagi luar biasa banget Luar biasa, gak ada yang dengerin Banyak loh Ada ya lumayan, Alhamdulillah Ini kita ngobrol-ngobrol di akhirnya nonton Lima paling Lima Apakah lu mau banting setir jadi kuku Sanyoto? Siapa itu? Kakek gue Kuku Sanyoto pembawa acara berita cuaca dulu Oh iya Iya Sanyoto tapi kakek gue Eh beneran? Kuku Bukan kukunya Kuku Sanyoto Ini kukunya kakek gue Sanyoto Iya Ngapain ngomongin kakek gue Gimana Rakti? Jawaban Rompis Tapi selama si pandemi ini sih Jadinya lebih Kayak Produktif? Ya disebut produktif Masih banyak yang lebih produktif Tapi jadinya belajar Apa ya Nerekamin Mixing dan lain-lain Jadinya ngebantuin Malah jadi ngebantuin temen yang Pengen ngerekaman Nah itu dia Kayak gitu sih Iya iya Ya nanti setelah mungkin pandemi Mungkin mudah-mudahan bisa jadi produser Amin Pandemi lewat Semuanya udah Jadi Yovie & Nuno Ya Yovie-nya aja Yovie Mi Bianto Oh iya Yovie Mi Bianto Nuno jadi Dibakok-kokok juga dong Yovie & Nuno Yovie & Nuno Hedy & Yunus Hedy & Yunus Oke ada gitu Rakti Thank you Yovie Amin Komunasih Terima kasih Acaranya Vincent & Desta Acaranya Vincent & Desta Apa? Vincent & Desta Vincent Desta Cara aranya Cunggu Desta Terima kasih.